selamat menikmati nah kegiatan kalian apa nih di liburan penghujung tahun kali ini nah untuk aku, aku mau ganti gorden ya teman-teman ini tuh dari pertama pindah sampai sekarang belum pernah aku cuci loh teman-teman Masya Allah jangan ditiru ya sebenarnya ini tuh karena aku lebih gak punya ganti ya teman-teman jadi aku hanya punya gorden itu terbatas banget jadi apa ya untuk nyuci si gorden ini makanya jarang-jarang udah gitu karena dia bahannya tebel banget jadi harus ekstra tenaga dan waktu untuk nyuci si gorden ini selain itu bahannya juga cukup tebel ya teman-teman jadi agak PR aja kalau nyuci ini gitu karena dia kan gak bisa masuk ke mesin jadi harus cuci dengan tangan seperti itu nah ini aku mau bawa ke belakang dulu mau aku rendam biar debu-debu yang menempel yang sudah tebel banget ini bisa hilang gitu teman-teman oke selesai sudah aku merendam gorden yang aku turunin tadi sekarang aku lanjut mau masang gorden penggantinya nah mungkin untuk gorden penggantinya ini agak sedikit kurang match sebenarnya ini gorden di kamar anak aku tapi karena aku gak punya ganti jadi ya sudah gorden yang ada di kamar anak aku yang memang sudah aku cuci jadi aku pasang dulu sementara di ruang tamu ini karena kan anak aku gak tinggal di Jogja jadi kamarnya itu kosong jadi ya aku manfaatin aja deh gordennya daripada diamburin kan gitu teman-teman nah ini aku mau masang lagi ke gagang gordennya ya teman-teman nah ini tuh sebenarnya udah lama pengen beli gorden cuman gak tau kenapa ya setiap kali mau beli pasti ada aja kendalanya jadi dientar-entar dientar-entar eh jadi lupa deh mungkin next akan aku prioritaskan untuk beli gorden ini teman-teman semoga saja ada rezekinya ya amin amin ya robalah amin nah ini aku mau pasang lagi di jendelanya ini tuh jendelanya agak tinggi ya jadi aku harus naik di kursi umu ini agak PR karena aku kurang tinggi jadi ini tuh udah jinjit masangnya tapi kayak masih kurang nyampe aja tapi aku berusaha supaya gagangnya ini nyangkut ke pengaitnya nah Alhamdulillah selesai oke sekarang aku mau mau turun dulu dan untuk gordennya ini mau aku kaitkan dulu biar cahayanya masuk gitu teman-teman ini aku lanjut nyapu karena gorden yang punya anak aku ini apa ya kayak remah-remah putihnya itu kayak sudah rusak gitu loh jadi kayak rontok gitu loh ya maklumlah gorden lama ya dan ini mungkin teman-teman bisa lihat putih-putih gitu kotor banget pokoknya dan ngeres gitu jadi ini aku bersihkan dulu sementara gitu sebelum aku melanjutkan kegiatanku yang lain dan ini untuk si bantal ungunya ini aku kembalikan ke kursinya lagi karena tadi kan kursinya aku pakai ya untuk apa nurunin dan masang gorden jadi ini aku pasang lagi bantalnya gitu teman-teman biar rapih kembali nah setelah ini aku mau apa unboxing paket teman-teman ini sebenarnya paketnya udah lama banget datang tapi aku belum sempat untuk bikinkan videonya jadi ini baru sempat sekarang jadi yuk temenin aku untuk unboxing paket yang aku pesan dari beberapa online shop nah sekarang untuk unboxing aku jadi punya cutter baru deh cutter mini berbentuk awan yang pernah aku beli di salah satu online shop juga nah untuk videonya teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas ya kalau mau samaan sama aku linknya nanti aku sertakan atau teman-teman juga bisa lihat di video aku tentang unboxing perintilan serba putih nah disitu ada link pembelian si apa namanya cutter ini nah seperti yang teman-teman lihat untuk packing pertama ini maksudnya untuk paket yang pertama ini aku beli spray mungkin teman-teman juga sudah ada yang punya spray seperti ini ya aku agak ketinggalan jaman karena ya itu baru sempat dibuka sekarang sebenarnya paketnya udah lama nyampe cuman ya baru sempat dibuka sekarang gitu nah ini aku suka banget ya sama modelnya kalau untuk harga kurang lebih seratusan gitu deh tapi bahannya ini lembut banget ya teman-teman gak bikin panas eh maksudnya gak panas gitu kalau untuk spray ini aku beli di online shopnya temen aku nama online shopnya Aca Abi kalau gak salah nanti untuk teman-teman yang mau samaan seperti aku link pembeliannya aku sertakan di description box aku ya nah ini ada seperti biasa terdiri dari dua bantal dan dua guling dan juga ada empat talinya untuk gulingnya teman-teman nah ini penampakannya si spray ala-ala korean gitu ya teman-teman terinspirasi dari beberapa temen yang aku tonton videonya jadi kepengen juga beli spray oke sekarang spraynya aku lipat dulu ini mau aku cuci dulu ya biar nanti bisa dipakai untuk ganti-ganti nah sekarang lanjut aku mau buka paket yang kedua nah kalau untuk paket yang kedua ini aku belinya di Shopee apa ya isinya yuk kita buka sama-sama ya nah ini dia isinya apa sudah ada yang bisa menebak iya teman-teman ini tuh apa namanya dispenser sabun ya untuk sabun aku pergunakan untuk sabun cuci piring nah untuk teman-teman yang mau samaan juga seperti aku nanti link pembeliannya juga aku akan sertakan di description box aku ini tuh lucu banget ya modelnya itu estetik banget terpincut gitu loh pertama kali melihat ini di apa namanya di Shopee lagi searching searching gitu karena selama ini aku belum punya untuk tempat sabun seperti ini jadi masih di pouchnya aja gitu jadi gak ada salahnya aku beli apa namanya tempat sabun ini biar lebih rapih gitu teman-teman ya untuk harga juga gak terlalu mahal masih cukup terjangkau ini ada beberapa ukuran aku pilih ukuran yang kecil dan harganya itu Rp45.000 cukup murah ya teman-teman masih di bawah Rp50.000 dengan barang yang sekece ini menurut aku worth it banget untuk dimiliki dan sekarang aku mau coba isi di dispensernya ini tuh lucu banget ya warnanya kontras banget lucu aku suka oke deh teman-temanku semua aku sudahi dulu ya video aku sampai disini semoga saja teman-teman berkenan dan semoga saja video aku bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung dan menemukan channel aku aku ucapkan selamat datang dan salam kenal terima kasih ya sudah hadir di video aku dan jangan lupa untuk berikan like komen dan juga subscribe-nya nah untuk teman-teman yang sudah hadir aku ucapkan sekali lagi terima kasih semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan juga oke see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah bye 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 selamat menikmati